Itulah yang ditulis oleh Imam Al-Ghurtubi ketika beliau menyampaikan bahwasannya syaitan itu datang kepada kita ketika orang itu akan meninggal dunia. Dan beliau menyebutkan hadisnya. Tapi kita sebutkan dan kita bacakan dulu hadisnya. Diriwayatkan dari Nabi, sesungguhnya apabila seseorang itu akan meninggal dunia, maka duduklah dua syaitan di sisinya. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Syaitan yang di sebelah kanan akan berwujud sebagaimana ayahnya ketika dia akan meninggal dunia. Maka syaitan yang berwujud dengan rupa wajah ayahnya itu berkata kepada anaknya. Nak, masuklah kamu kepada Nasoro. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu. Dan masuklah kamu kepada Nasoro karena dia itu adalah agama yang terbaik. Syaitan yang satunya yang duduk di sebelah kiri akan berwujud sebagaimana ibunya. Maka syaitan ketika berwujud kepada ibunya, syaitan itu berkata, Saya ini ibumu, tete'ku telah memberikan kepadamu air susu, dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Matilah kamu pada agama Yahudi. Karena sesungguhnya agama Yahudi adalah agama yang benar. Hadis itu disampaikan oleh beliau dari satu riwayat dari Ibni Abiza'i. Setelah Imam Al-Kurtubi menyampaikan tentang ini, ternyata kita mendapati, Apakah hadis yang disebutkan oleh beliau itu benar atau tidak. Ternyata hadis yang disampaikan oleh beliau ketika beliau menyampaikan tentang hadirnya syaitan ketika akan meninggal dunia, Hadis itu setelah ditahkik, Kemudian disampaikan pula oleh Imam Al-Suyuti, hadis itu tidak benar. Kok bisa ya, sekaliber Imam Al-Kurtubi menyampaikan hadis yang tidak sahih, Ustadz. Kita harus paham, sesempurna siapapun, setiap ulama, Sesungguhnya tidak semua yang disampaikan itu pasti benar. Dan salah itu hal yang biasa, Tapi salahnya ulama tetap mendapatkan satu pahala, Karena kesungguhan dia ketika mempelajari ilmu dan menyebarkannya. Jadi bukan berarti langsung kita tujuh Imam Al-Kurtubi ini syubhad, Imam Al-Kurtubi tidak jelas, Karena menyampaikan hadis itu, Tidaklah, tetap kita tetap menghormati Imam Al-Kurtubi, Karena sesungguhnya kebaikan yang beliau sampaikan dan ilmu yang beliau sampaikan, Jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang beliau miliki. Sekarang kita balik kepada hadisnya. Kalau hadisnya tidak sahih, Berarti syaitan tidak hadir kepada kita ketika kita akan meninggal dunia? Jawabannya tidak. Sesungguhnya hadis ini bukan satu-satunya, Untuk menunjukkan bahwasannya syaitan itu hadir kepada kita ketika meninggal dunia. Ada banyak hadis-hadis yang lainnya, Yang ternyata hadis-hadis yang lainnya itu derajatnya Hasan, Dan tidak sedikit yang derajat hadisnya itu adalah sahih. Jadi bapak dan ibu harus faham, Kalau ada satu masalah, Diterangkan dengan satu hadis yang lemah, Belum tentu hadis-hadis yang lainnya pun lemah dalam masalah itu. Karena bisa jadi ada yang Hasan, ada yang sahih, Disamping hadis yang lemah. Kita akan sampaikan, Dimana itu para ulama menyampaikan? Para ulama menyampaikan bahwasannya syaitan itu memang betul-betul hadir. Ketika seseorang itu akan meninggal dunia, Sesungguhnya syaitan itu hadir. Maka diantara ulama yang menyampaikan bahwasannya syaitan itu hadir ketika kita akan meninggal dunia, Di antara dalil yang disampaikan oleh mereka itu adalah, Sesungguhnya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, Sesungguhnya syaitan itu selalu mengawasi kita dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu pasti pernah membaca hadis riwayat Bukhari, Sesungguhnya syaitan itu selalu mengawasi manusia dalam seluruh gerak-gerak yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebelum makan, Syaitan pun akan memperhatikan kita dan mengawasi kita. Apakah kita membaca basmalah atau tidak sebelum makan. Kalau kemudian kita membaca basmalah, Syaitan tidak bisa ikut serta dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi ketika kita makan tidak membaca basmalah, Maka syaitan itu akan makan bersama dengan kita dan mengambil keuntungan dari apa yang kita konsumsi. Makanya Rasulullah kan pernah tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Fulan tadi makan lupa membaca basmalah dan syaitan hadir bersamanya untuk makan ketika dia lupa membaca basmalah. Di tengah-tengahnya dia membaca doa kembali, Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dan kemudian syaitan memuntahkan apa yang tadi telah diamakan bersama orang itu. Syaitan juga hadir bersama kita ketika kita akan masuk rumah, Pak. Dalam hadis yang sahih riwayat muslim tentunya kita paham. Setiap dari kita kalau pulang ke rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah itu, Syaitan itu mengawasin kita. Apakah kita nanti masuk dengan membaca Bismillah ataukah tidak. Kalau kita kemudian masuk ke rumah, membaca Bismillah. Kalau rumah itu sudah kita tinggalkan cukup lama, kita membaca salamnya. Kalau kita meninggalkannya cuma dari pagi, kita membaca Assalamualaikum. Kita membaca Bismillah, kemudian makan malam membaca Bismillah. Kemudian syaitan yang mengawasi itu di luar pintu berkata kepada teman-temannya, Tidak ada makan malam bagi kalian dan tidak ada tempat tidur untuk kalian. Kenapa? Tempat itu dimasuki dalam kondisi bertikir dan makannya dalam kondisi dimulai dengan bertikir. Tapi kalau ada orang yang pulang ke rumah, saya dan bapak pulang ke rumah, Buka pintu, tidak membaca Bismillah. Kemudian ketika makan malam yang disediakan di rumah kita tidak membaca tikir, Maka kemudian syaitan itu akan berkata kepada teman-temannya, Asyak umabita lakum, kalian punya makan malam dan kalian punya timpat tidur di sini. Dan akhirnya mereka tidur di rumah itu, mengambil manfaat di rumah itu, Dan mengambil manfaat dari apa yang dikonsumsi oleh penghuni rumah itu. Disitulah kita menjumpai, para ulama lalu menyebutkan dalam kiasa Allah. Kiasa Allah yang disebutkan oleh para ulama adalah, Kalau kita dalam kondisi makan, itu disaksikan oleh malekat. Dan kalau kita ketika akan minum, disaksikan oleh malekat. Dan ketika kita akan masuk rumah, malekat setan itu menyaksikan kita. Dan kalau kita ketika makan setan itu menyaksikan kita. Dan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh setan. Untuk melihat celah mendatangkan kemendorotan untuk diri kita. Apalagi ketika kita akan meninggal dunia. Pasti setan itu hadir. Karena perang puputan yang terjadi pada kehidupan manusia itu terjadi ketika orang itu akan meninggal dunia. Disitulah terjadi pertempuran besar-besaran antara yang hak dengan yang batil. Karena setan tahu itulah saatnya dia menggelincirkan dan menyesatkan manusia pada akhir kehidupannya. Karena dia tahu hadis Rasulullah. Seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Dan dia ingin menentukan penutup itu buruk bagi manusia ketika digoda olehnya. Makanya disitulah kita akhirnya memahami. Para ulama al-usunlah menyampaikan. Walaupun hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi disini tidak sahih. Tetapi tidak menafikan hadis-hadis yang lainnya yang kondisinya sahih. Yang menerangkan bahwasannya syaitan itu hadir ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya kita menjumpai dengan kias dan analogi yang sederhana lagi. Bapak tentunya tahu kan? Orang-orang yang ketika dia itu mempropagandakan agamanya. Ketika dia itu mensyarkan agamanya. Orang itu kalau mensyarkan agamanya itu sampai orang yang sakit pun masih bagaimana diajak kepada agamanya. Coba kalau Bapak lihat rumah sakit, rumah sakit non-muslim. Dan bukan rumah sakit umum. Rumah sakit milik yayasan-yayasan agama lain. Pasti disitu ada kitab-kitab suci-nya. Ada kata-kata suci yang ditempelkan pada dinding-dindingnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang bertugas untuk mengiringi orang ataupun pasien ketika akan meninggal dunia. Bahkan saya sempat mendengar rumor dulu ketika saya SD. Ada salah satu tokoh nasional ketika tokoh Islam nasional. Ketika akan meninggal dunia maka sesungguhnya sempat didatangi beberapa orang dan diajak untuk berpindah agama. Entah benar ataukah tidak rumor itu. Tapi itu sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Kalau lah manusia memiliki keyakinan batil. Dan dia ternyata mendakwahkan keyakinan batil itu kepada manusia yang dia inginkan. Karena dengan keedah ingin menyelamatkan dimasukkan kepada agama-agama yang batil itu. Apalagi syaitan dalam bentuk jin. Pasti tidak akan pernah membiarkan seseorang ketika akan mati. Kecuali bagaimana orang itu diguda dan dislewengkan. Supaya dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena syaitan tahu segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Bagaimana penutupnya manusia itu ketika meninggal dunia. Makanya sampai Allah kemudian sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Satu doa. Supaya betul-betul kita memegang betul bagaimana keyakinan kita. Supaya keyakinan kita betul-betul menjadi keyakinan kita ketika meninggal dunia. Dan tidak terpengaruh dengan bisikan syaitan ketika akan meninggal dunia. Makanya satu doa yang sering kita hafalkan, sering kita ucapkan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ya Allah janganlah engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk. Di situ Imam Qurtubi menyampaikan itu ayat berbicara. Supaya kita kalau sudah mendapatkan petunjuk, jangan condong kepada kesesatan ketika kita akan meninggal dunia. Karena pengaruh syaitan ketika menggoda kita dan menyesatkan dada kita ketika detik-detik sakratul maut sebelum kita menutup mata. Selain dalil itu, sebelum saya sampaikan dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ada enggak dalil lain Ustadz? Bahwasannya betul-betul syaitan itu datang untuk menggoda kita dan menyesatkan kita ketika akan meninggal dunia. Ada. Saya akan sebutkan dua kisah atau dua dalil yang sahih. Dalil yang pertama yaitu ketika Nabi menyampaikan ketika sedang di dalam peperangan. Lalu kemudian Nabi bersama dengan para sahabatnya. Lalu ada seseorang sahabat yang berjibaku dengan gagah berani. Dan banyak orang-orang musyrik itu yang tertebas dengan pedannya. Rasulullah kemudian berkata, apa yang kalian katakan tentang orang ini? Para sahabat yang disampaikan Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Dia insya Allah termasuk berduduk syurga, Ya Rasulullah. Lihat semangatnya berjibaku di dalam memerangi musuh-musuh Allah. Rasulullah mengatakan, enggak. Dia ini penduduk neraka. Ada satu sahabat yang kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Dia mengikuti sahabat itu, orang itu di dalam peperangan tersebut. Ternyata dalam peperangan tersebut, orang yang tadi dilihat oleh para sahabat dengan pandangan kagum, ternyata dia tersambat dengan pedang jatuh dari kudanya. Ketika jatuh dari kudanya, maka dia merasakan sakit yang berat dari tebasan pedang itu. Ketika dia sakit yang berat, dia tidak kuat dengan sakitnya. Dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya, diraih sebelah pedang itu, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali. Mati, tapi bukan mati, di dalam kondisi membela kalimat Allah. Tetapi matinya, bunuh diri. Siapa yang menggerakkan dia untuk mengambil pedang itu? Setan. Setan yang kemudian membisikkan kepada hatinya, raih pedang itu supaya sakitmu ini tidak terlalu lama. Sudah, terlalu lama kamu terlalu sakit. Akhirnya, bisikkan itu masuk ke dalam pikirannya, kemudian diraih pedang itu, yang mana, kalaupun dia nunggu beberapa menit, mungkin akan berubah takdirnya. Ternyata diraih itu, kemudian pedang tersebut ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali. Dan akhirnya matinya, mati bunuh diri dan bukan mati, di dalam jihad membela kalimat Allah. Di situ, dalil, tambahan. Ternyata, orang yang akan meninggal dunia itu, pengaruh syaitan itu begitu kuat dalam kehidupan ketika orang itu akan meninggal dunia. Makanya, bapak dan ibu, kalau kita menjumpai orang ketika akan sakratul mati itu, jangan pernah ditinggalkan. Makanya, sampai Nabi memberikan wasiat, memberikan nasihat. Makanya, sampai Nabi memberikan wasiat kepada kita. Kalau ada orang yang akan meninggal di antara kalian, talqin terus itu di telinganya sebagian sini. Talqin terus jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya, kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Dan kita memastikan talqin itu akan membantu dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Supaya syaitan tidak jadi memurtatkan ia di penghujung ajalnya ketika akan meninggal dunia. Dalil yang kedua, yang menunjukkan bahwasannya syaitan itu datang kepada kita dan menggoda kita ketika kita akan meninggal dunia. Yaitu adalah dalil dari salah satu riwayat yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengar. Mungkin kita masih ingat, ada sebuah hadis Rasulullah yang menceritakan tentang orang yang menjadi alih ibadah bertahun-tahun. Sampai kemudian dia tergoda dengan godaan wanita yang dititipkan kepadanya. Seingkat ceritanya, dia berzina dengan wanita itu. Padahal alih ibadah. Dibunuh wanita itu, lalu kemudian dikuburkan di salah satu bagian rumahnya. Sampai kemudian tiga laki-laki yang menitipkan gadis itu kepadanya. Itu kemudian datang bertanya, Mana adik kami? Adik kamu kabur. Padahal adiknya dibunuh karena perbuatan zina sampai perempuan itu. Amin. Maka ketika akhirnya apa yang dilakukan alih ibadah itu terungkap, apa yang terjadi, maka sesungguhnya tiga pemuda itu bersama dengan orang kampung marah murka. Sampai dipukuli alih ibadah itu ketika ketahuan bahwasannya dia membunuh adik perempuan mereka. Ketika dalam kondisi sakit yang berat itu, yang dia rasakan dan perih yang dia rasakan karena pukulan-pukulan yang mengenai kepadanya, maka syaitan datang dan berkata, Kufurlah kamu kepada Allah, aku bebaskan dari rasa perih dan sakit yang kamu rasakan. Ketika itu dia berkata, Ini kafartu billah. Saya kufur kepada Allah. Tepat ketika mengatakan itu tertipu dengan bisikan syaitan, pada saat itulah dia meninggal dunia dalam kondisi sudah murtad kepada Allah. Nah itu dalil. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, orang ketika akan meninggal dunia, syaitan itu datang menggoda. Betul. Dan bagaimana menyerah dia supaya meninggalkan agama yang telah dia yakini selama hidup. Dan mengingkari serta mengkufuri semua ibadah yang telah dia kerjakan. Makanya sabarnya kita kalau mendapati orang yang akan meninggal dunia itu sabar. Talkin terus. Jangan pernah ditinggalkan. Bapak capek ganti sama yang lainnya anggota keluarga. Anggota keluarga itu capek gantikan sama yang lainnya. Supaya jangan ditinggalkan. Karena pada saat itulah terjadinya peperangan besar-besaran antara yang hak dengan yang batil. Dan pastikan anggota keluarga kita yang akan meninggal dunia itu tidak dia dengarkan kecuali kalimat La ilaha illallah yang kita perdengarkan di teringatkanannya. Dan itulah yang menjadikan kita faham kenapa Nabi memerintahkan Talkin untuk kita perdengarkan kepada mereka yang meninggal dunia. Karena itu yang akan mengkuatkan dia ketika akan menghadapi godaan syaitan di penghujung ajangnya. Makanya kadang-kadang sedih ya Pak. Ini harapan saya. Kalaupun ada di antara kita jadi dokter. Kalau ada yang jadi dokter. Ada yang punya rumah sakit. Orang-orang yang di ICU itu seharusnya tidak boleh. Di isolasi dari keluarganya. Orang kalau sudah di ICU itu berada di antara sakit yang berat dan sapratul maut. Yang mana ketika dia sudah berada di antara batasan sakit yang berat dan sakratul maut. Tidak ada yang dibutuhkan Pak orang yang sakratul maut kecuali dikuatkan betul. Bagaimana dia mengucapkan La ilaha illallah di akhir kehidupannya supaya mengucapkan itu. Tentunya yang kita dapatkan hari ini di rumah sakit tentunya berbeda. Kalau ada orang sudah masuk ICU malah tidak boleh ditemani. Padahal saat itulah masa-masa genting bisa jadi ICU itu ketika ditempati oleh saudara kita. Saudara kita semakin memburuk kondisinya. Pada saat sakratul maut. Malah ditemani alat-alat yang dipasang pada tubuhnya. Tapi tidak ada satu penkeluarga yang menemani-nya untuk dia dengarkan kalimat Allah di telinganya. Dan kita khawatir itu. Syaitan itu tidak pernah letih menggoda manusia sampai memastikan orang itu mati. Baru syaitan itu akan pindah kepada orang lain. Sekarang mari kita baca riwayat-riwayat yang lainnya. Kita buka halaman 82. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu putranya Imam Ahmad bin Hambal. Nama putranya Abdullah. Makanya kunyahnya Imam Ahmad itu Abdullah. Maka Abdullah bin Imam bin Ahmad bin Hambal berkata. Aku ini menghadiri kematian ayahku. Di waktu tanganku memegang secara kain. Secara-cara kain untuk mengikat jenggutnya ini. Karena sakitnya berat itu sakratul maut itu. Tiba-tiba beliau tidak sadar. Lalu sadar kembali beliau mengatakan dan mengisyaratkan dengan tangannya. Dia berkata tidak sampai kapanpun tidak. La wallahi la abadah. Dalam satu riwayat yang disampaikan bukan dari jalurnya Imam Al-Qurtubi. Beliau Imam Ahmad mengatakan wallahi tidak. Wallahi. La'ud. La'ud. Menjauhlah kamu. Menjauhlah kamu. Kenapa kemudian Imam Ahmad bin Hambal ketika sakitnya berat tiba-tiba mengucapkan itu. Maka kemudian anaknya berkata. Wahai ayah apa yang kamu maksudkan ketika kamu mengucapkan semacam itu. Kenapa kamu mengucapkan itu. Maka kemudian Imam Ahmad berkata. Sesungguhnya syaitan itu berdiri di hadapanku. Dia mencengkramku. Dengan ujung-ujung jarinya. Lalu kemudian dia berkata. Hei Ahmad. Menurutkah? Menurutlah kamu kepadaku. Maka tapi aku katakan kepadanya. Tidak. Sampai kapanpun abadah. Selama-lamanya tidak akan pernah aku mengikuti kamu. Dalam riwayat yang lain yang tadi saya sampaikan. Menjauhlah itu apa? Ketika syaitan datang kepadanya. Lalu syaitan ketika datang kepadanya. Syaitan itu berkata. Imam Ahmad. Kamu itu orang yang alim. Orang yang besar. Diikuti oleh ribuan orang. Dan tidaklah syaitan itu ketika datang kepadaku. Untuk memujiku. Supaya aku sombong di penghujung umurku. Aku katakan kepada syaitan itulah. Jauh kamu. Menjauh kamu. Masya Allah. Imam Ahmad itu takut. Betul-betul tak jadi sombong dengan ilmu. Di situ kita menjumpai Imam Ahmad. Jadi kita harus pahami. Imam Ahmad ini sakit. Sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ada yang menarik dari sakitnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika sakit. Awal-awal beliau ketika sakit itu. Kadang-kadang beliau itu mengerang sakit. Ketika dalam kondisi merasakan perih. Lalu ada sahabatnya datang ke Imam Ahmad. Eh Imam Ahmad. Jangan mengerang. Aku khawatir orangan kamu dimasukkan. Termasuk dari perkataan yang akan dicatat oleh malaikat. Rokib dan Adid. Kemudian dibacakan satu ayat dalam surat. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan. Kecuali disaksikan Rokib dan Adid. Setelah itu Pak. Imam Ahmad ketika sakit. Seberat apapun. Perih yang dirasakan Imam Ahmad. Tidak pernah sama sekali beliau mengerang. Karena takutnya kalau merangan itu dimasukkan dalam catatan yang akan diperlihatkan kepadanya nanti. Artinya Bapak bukan berarti kita ngerang sakit dahulu. Tidak. Bukan itu artinya. Artinya adalah. Semangatnya para salaf itu ya gelisan. Sampai urusan ngerang aja mereka takut kalau dimasukkan dalam urusan besar ketika akan ditampakkan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Nah Imam Ahmad akhirnya ketika meninggal dunia semacam ini. Maka inilah yang kemudian akhirnya menjadikan kita memahami. Ini dalil tambahan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Syaitan itu datang. Dan apakah syaitan itu wujudnya sama? Tidak wujudnya. Antara Imam Ahmad dengan yang lainnya mungkin berbeda. Tapi yang jelas. Dari apa yang dipaparkan dan dijabarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Berarti syaitan itu datang kepada kehidupan manusia ketika akan meninggal dunia. Tentunya kata para ulama. Masing-masing syaitan yang datang kepada setiap manusia itu beda-beda dan tidak bisa disamakan. Maka kemudian yang lain lagi disampaikan. Di bawahnya lagi. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendapati guru kami Al-Imam Abu'l-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi. Beliau ada di penting Iskandaria. Dia berkata. Aku menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Qurtubi. Maka ketika dia menghadapi maut. Maka dikatakan kepadanya. Ucapkanlah La ilaha illallah. Ucapkan La ilaha illallah. Tetapi ternyata dia ketika ditalkan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dia mengatakan La. La. Tidak. Tidak. Ya. Maka kemudian kaget itu. Lalu kemudian ketika sadar kami ceritakan itu. Ternyata dia belum sampai sakratul mat. Sakitnya berat tapi belum sampai sakratul mat. Sadar dari sakitnya. Maka kemudian dijelaskan kepadanya. Lalu dia menjawab. Ada dua syetan yang datang kepadaku. Yang pertama datang dari arah kanan. Yang kedua datang dari arah kiri. Satu diantaranya mengatakan. Matilah kamu dalam agama Nasara. Matilah kamu dalam agama Nasara. Karena itu adalah agama yang terbaik. Satu syetan lagi mengatakan. Matilah kamu dalam agama Yahudi. Karena itu agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada syetan-syetan itu. Tidak. 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 Itulah yang aku ucapkan. Aku bukan menolak kalimat Tolkien yang kalian ucapkan. Tetapi aku menolak syetan ketika mengajakku untuk masuk kepada Yahudi dan Nasara. Ini benar. Misonaris saja Pak. Manusia. Itu akan mengajak manusia. Kalau sakit itu kalau bisa dijadikan. Dijadikan untuk pindah agama. Kalau mampu. Itu manusia. Apalagi syetan dalam bentuk jin. Makanya riwayat-riwayat ini mempertegas dari apa yang kemudian sering kita dapat. Sesungguhnya syetan itu ada. Syetan itu datang menghimpit kita. Lalu kemudian menjadikan syetan itu. Kemudian menginginkan kita. Supaya kita terjadi penyimpangan dalam agama kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Kurtubi. Makanya kalau kita paham tentang masalah ini Masya Allah. Meminta kebaikan dalam akhir kehidupan kita. Yaitu meminta khusnul khatimah. Makanya sampai Syah bin Basma. Salah satu ulama besar sampai menyampaikan. Ada tiga doa yang harusnya dilazimi oleh kita. Dalam setiap sujud ketika kita sholat. Satu, minta khusnul khatimah. Dua, minta istiqamah. Yang ketiga, minta supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Setiap kita bersujud. Karena tiga perkara itulah yang dibutuhkan ketika nanti kita pulang kepada Allah. Dicengkerang, lalu kemudian syetan datang untuk kemudian menggoda kita. Apakah syetan ketika datang kepada kita, lalu menggoda kita? Lalu menggoda kita? Hanya untuk berpindah agama. Imam Kurtubi lalu menjelaskan. Kadang-kadang syetan itu datang kepada kita. Untuk menyerupai satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam dosa dan kemaksiatan. Supaya dosa dan kemaksiatan itulah yang kita ucapkan ketika kita meningkat. Jadi ketika kita sudah paham bahwasannya betul-betul syetan itu datang kepada kita ketika meninggal dunia. Tadi kita memahami dari riwayatnya Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Syetan itu ngajak kita supaya berpindah agama. Tapi dalam riwayat yang lainnya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya tidaklah seseorang ketika akan meninggal dunia ketika syetan itu datang. Syetan itu akan menyerupai kita dengan semua perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan akan menyerupai teman-teman buruk yang pernah kita pergauli ketika kita sehat dan hidup. Itu yang datang kepada kita dan menjadikan kita ingat kepada dosa itu ketika mau mati. Makanya Imam Al-Qurtubi lalu menyampaikan. Ada orang-orang yang ketika mau meninggal dunia itu mengucapkan hal-hal yang buruk pak. Ada yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Orang di Syam itu ada orang yang kemudian ketika mau meninggal dunia. Ditalkin dia dengan ucapan, La ilaha ilallah. Lalu kemudian orang itu kata Imam Al-Qurtubi. Malah mengucapkan satu kata, tuangkanlah lagi minuman untukku. As kini bisur batimain. Tolong tuangkan air lagi. Tolong kasih saya minuman lagi. Ditalkin, La ilaha ilallah kata Imam Al-Qurtubi. Tapi mengucapkan itu. Ketika dia meninggal dunia mati, diterusuri. Ternyata dia peminum kamar. Ternyata dia peminum kamar. Dan itulah yang muncul ketika dia itu akan meninggal dunia. Masya Allah. Ada lagi yang kemudian ketika ada orang itu akan meninggal dunia. Lalu kemudian dikatakan kepadanya. Yaitu talkin dan kalimat-kalimat yang baik sebelum dia meninggal dunia. Justru dia malah berkata 10, 11, 12. Di talkin. Tapi 10, 11, 12. Ternyata setelah ditelusuri kata Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya dia itu pegawai kantor yang sibuk dengan hitungan dan anggaran. Seluruh hidupnya itu terbominasi ngitung. Terus sampai tidak pernah ibadah gara-gara ngitung. Bukan berarti Bapak tidak boleh jadi bendahara loh ya. Bendahara tidak haram. Selama yang kita hitung, harta yang halal. Silahkan. Tapi yang dimaksudkan di sini kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Orang tersebut itu tidak ada yang dia pikirkan. Dan kecuali anggaran dan kecuali hitungan. Terus setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Sampai kata-kata itulah yang keluar ketika di talkin. Makanya berbicara masalah omongan. Kita juga harus paham. Omongan itu akan kemudian direkam di bawah alam sadar kita. Dan biasanya itu akan keluar Pak. Ketika kita dalam kondisi sudah tidak sadar lagi. Makanya orang kalau sudah tidak sering ngomong buruk-buruk itu. Hati-hati loh. Bisa jadi kita akan dimatikan dengan kalimat buruk yang sering kita ucapkan. Karena setan itu akan mengingatkan itu kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Maaf ya Pak. Kalau ada orang yang suka ngomong. Anjir gitu ya. Waliyahdubillah. Anjir gitu. Walaupun bercanda gitu. Hati-hati loh. Bisa jadi nanti ketika pas mau meninggal dunia ditalkin. La ilaha illa anjir gitu. Karena kebiasanya ngomong itu selama hidupnya. Baik itu dalam kondisi dia bersanda ataupun dalam kondisi serius. Karena Imam Kuru Tobi menyampaikan kepada kita. Setan itu datang. Bukan hanya goda kita supaya keluar dari agama Allah. Tapi setan itu goda kita dalam bentuk mengingatkan kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu. Ketika bermaksa dan tidak bertobat sampai mau mati. Itu yang akan dilakukan oleh setan untuk menggoda kita. Ingat kepada dosa itu. Makanya Imam Kuru Tobi juga menyampaikan kan. Ada seorang yang kemudian ketika ditalkan. Dia justru mengucapkan nama perempuan. Ternyata cintanya bertepok sebelah tangan. Dia ngejar-ngejar perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak menerima cintanya. Nama wanita itu yang diucapkan ketika meninggal dunia. Makanya hati-hati membiasakan omohan. Makanya kalau saya ditanya latah itu bukan penyakit Pak. Latah itu kebiasaan. Orang sampai bisa ngomong eh kodok, eh kodok. Ya karena biasa ngomong kodok. Dia keluar. Makanya ada jamaah saya bapak-bapak dulu. Lima tahun lalu, empat tahun yang lalu lah. Ada di antara jamaah itu yang suka ngomongnya gini. Kalau mau bercanda itu. Si-si. Bukan cici ya. Si-si. Bercanda orangnya baik. Tapi suka kalau bercanda gitu. Si-si Ustaz. Si-si. Saya bilang, Pak jangan diulangi lagi Pak. Jangan dengar kayak gitu lagi. Lu kenapa Ustaz? Nanti bapak mau gak? Kalau pas lagi sakratul mau caitalkin gitu. La ilaha illallah. Si-si. Tapi Alhamdulillah setelah itu gak mau lagi dia ngucapin itu. Kalimat yang kita biasakan. Dosa yang kita kerjakan. Maka itu yang kemudian akan diperlihatkan. Orang yang sering nonton porno. Itu yang dia lihat ketika mau meninggal dunia. Orang yang kumpul dengan sesuatu yang buruk. Setan itu ngerti. Tret rekodnya kita semua hidup itu tahu. Setan itu ngerti ini orang ini tobat atau gak tobat. Setan itu tahu. Itu yang akan diambil. Supaya orang ini akan mengingat. Itu ketika akan meninggal dunia. Dan yang diingat itu kemaksiatan itu. Makanya sampai syirik. Gak bisa mati-mati. Ya udah. Dosa aja bisa menjadi sebab suluh khatimah. Apalagi syirik pak. Sama orang. Tanya sama orang-orang yang mati. Yang hidup yang bawa syirik pak. Bawa benda-benda apa yang menjadi tempat-tempat kesyirikan di dalam tubuhnya itu. Matinya susah pak. Matinya susah. Baru kemarin dua hari yang lalu saya ditelepon salah satu jam Ah Bintaro. Dia punya kerabat gitu. Matinya susah. Kesakitan matanya melatot-melatot gitu. Terus sampai kemudian anaknya nanya sama ibunya. Ini bapak punya apa sih bu? Kok kayak gini meninggalnya? Kok susah bu? Ada itu beberapa barang ditaruh di lemarinya nak. Insya Allah itu. Sampai kerabatnya nelpon saya. Terus barang-barang ini kami apakan Ustaz? Sudah. Dihancurkan. Dibakar. Baca ayat kursi. Alikhlas alaf alaq anas. Kenapa? Orang yang bawa syirik sampai mati. Kata Rasulullah. Fa'in mutta ala dhalika maaflah ta'abada. Sampai Rasulullah berkata. Kalau kamu mati bawa barang-barang kesyirikan. Tidak akan selamat kamu. Tidak akan beruntung dunia dan akhirat kamu. Kalau sampai membawa barang itu sampai mati. Dosa saja bisa muncul Pak. Makanya membiasakan kata-kata yang baik. Maka bisa jadi itu akan menjadi penolong kita. Ketika kita nanti dalam kondisi meninggal dunia. Coba sesekali Pak Bapak tanya sama pegawai di rumah sakit. Rumah sakit itu. Kadang-kadang ya. Ada orang ketika habis dioperasi. Belum sadar itu Pak. Belum sadar 100% biosnya itu. Kadang-kadang dia bisa berpikir. Kenapa bisa berpikir? Mungkin kebiasaan pasien itu berpikir. Masuk di bawah alam sadarnya. Keluar ketika dia dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Apa yang biasa dia ucapkan. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah s.a.w. Mengatakan. Semuanya manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia. Orang ingin mati sujud. Tidak pernah sujud. Nonsense. Mustahil kita bisa mati dalam keadaan sujud ini. Karena setiap dari kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya orang yang melakukan keburukan. Main kartu. Ya mas main kartu itu. Main catur sampai berlebihan main caturnya. Sudah bisa jadi. Kemudian ketika ditalkan dia akan gini-gini. Anak-anak muda yang tiktok gitu. Bisa jadi ketika ditalkan gini-gini dia. Ya kan. Karena kan Rasulullah menyampaikan. Setiap orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Karena itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang beliau serupa. Beliau jumpai dan itu banyak dia lihat dalam kehidupan beliau. Sama pula dengan kebaikan Pak. Setiap kebaikan itu pada dasarnya kita sedang menanamkan kebaikan. Untuk menjadi kebaikan ketika kita akan meninggal dunia. Makanya khusnul khatimah diberikan oleh Allah. Ketika kita membiasakan ketaatan. Ketaatan itulah yang membekas kepada kita. Dan ketaatan itulah yang menjadikan kita meninggal dunia dalam kondisi yang semacam itu. Makanya ada kan kisah. Kita menjumpai setidaknya ada dua kisah nyata yang saya pernah baca. Dari kalau tidak salah dari negeri Mesir. Ada kisah nyata yang saya pernah dapatkan. Yang pertama ada seorang muadzin. Muadzin 40 tahun dia dalam kondisi adhan. 40 tahun dia dalam kondisi adhan. Tidak digaji di satu muadzin. Dia adhan terus. Adhan terus. Sampai dalam kondisi ketika dalam kondisi berat. Ketika sakitnya semakin berat. Sakitnya semakin berat. Seakan-akan dia sudah musa keratul maut. Tapi anak-anaknya saat itu kumpul. Menyaksikan bapaknya ketika akan menghadapi sakkeratul maut. Akan menghadapi sakkeratul maut. Bapaknya itu, anak-anaknya itu melihat. Kok seakan-akan bapak itu ada beban gitu. Apa yang kira-kira dipikirkan oleh bapak ya. Sampai kok kelihatannya bapak itu bebannya itu belum hilang gitu. Tiba-tiba bapaknya itu kayak diem gitu. Sampai anaknya berkata. Seakan-akan ayah saya itu. Seakan-akan kata ayah. Kata anak-anaknya itu. Ayah saya itu. Sudah ngomong sama Allah. Ya Allah. Kasihlah saya izin untuk adhan. Sebelum meninggal dunia. Saya sudah adhan 40 tahun ya Allah. Seakan-akan ayah saya ngomong gitu. Baru ketika ayah saya kayak gitu. Tiba-tiba ayah saya memberikan isyarat supaya didudukkan. Didudukkan ayah ya Pak. Didudukkan kemudian adhan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Adhan. Sampai kalimat. La ilaha illallah. Meninggal dunia. Amruk. Meninggal dunia. Persis. Dengan apanya dia berhasilkan 40 tahun. Dan dengan kalimat itu dia dimatikan oleh Allah. Kisah nyata ini di daerah Mesir. Ada kisah nyata lagi yaitu ketika ada salah satu kapal yang kemudian tenggelam. Lalu ketika sebelum tenggelam kapal itu kaham gitu. Maka kemudian ada suami istri di satu kamar kapal tersebut. Kemudian ketika sudah kapal itu mau tenggelam. Maka suaminya itu mengkondisikan. Supaya istrinya cepat ini kapal mau tenggelam. Ternyata suaminya sempat kesal dalam tanda kutip. Ketika mendapati istrinya berkata, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Saya pengen nyari hijab saya. Suaminya ngomong, ya Allah. Ini kapal ini mau tenggelam. Ngapain kamu nyari jilbab? Ngapain kamu nyari hijab? Saya tidak akan pernah. Ketika mati dalam kondisi terbuka aurat saya ketika kembali sama Allah. Cari pakai hijabnya. Ketemu pakai hijabnya. Sampai dikisahkan kapal itu tenggelam. Sampai semuanya berada. Dan mengapung di atas lautan. Sampai kondisinya istrinya tenggelam. Dan sebelum tenggelam. Istrinya sempat berkata kepada suaminya. Arodhidani, kamu itu ridho gak sama diriku? Kemudian suaminya bilang, ya Allah kamu kondisi gawat kayak gini. Masih tanya, saya ridho sama kamu gak? Enggak. Tolong. Kamu ridho gak? Selama saya menjadi istri. Kemudian suaminya berkata, saya ridho. Kamu jadi istriku. Pada saat itulah dia mengucapkan itu. Tiba-tiba dipisahkan dengan belumbang yang bisa pisah dia sama istrinya. Tahu-tahu istrinya sudah meninggal dunia tenggelam. Dan beliau selamat. Dan sampai ketika beliau menyampaikan kisah ini. Sampai kemudian beliau berkata, semoga saya bertemu dengan istri itu nanti di syurga. Di situ kita paham Pak, kebiasaan yang baik itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Makanya ketika syaitan itu, maka yang kedua yang dilakukan syaitan selain membuat kita untuk kemudian ufur dan murtah dari agama Allah. Maka syaitan itu akan menjebak kita supaya kita terus kemudian mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah ini loh pentingnya bagaimana taubat dan selalu memperbarui. Karena tidak ada orang yang kemudian candu terhadap perkara dosa. Tidak ada orang yang candu terhadap perkara dosa. Kecuali orang yang candu kepada dosa itu akan dimatikan oleh Allah dengan dosa yang telah dirutinkan itu. Makanya kalau ada orang candu dengan dosa, ada dua yang Allah berikan menjadi hukuman. Satu, Allah buka dosa itu dilihat orang lain. Atau dua, Allah matikan ia dalam dosa itu sebagaimana syaitan menyerupai dia untuk melakukan dosa itu sebelum meninggal dunia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Sesungguhnya syaitan itu akan datang dalam kehidupan ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Nah yang penting betul, ketika kita mendapati kondisi ini. Sedang menimpa, yaitu kemudian sedang ada pada saudara-saudara kita ketika desa keratul maut. Pastikan betul, bagaimana kita mentalkinnya, bagaimana kemudian kita membimbingnya, mengingatkan tentang semua kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya, penting betul. Makanya kan berkali-kali saya ingatkan mungkin ada yang, mungkin masih ingat. Orang kalau sudah sakratul maut, yang nangis-nangis suruh pergi dulu. Supaya tidak menyesakan dada orang ketika akan sakratul maut. Supaya tidak terbebani dengan suara, tidak terbebani dengan suara yang dia dapatkan dari orang menangis itu. Adik-adik kita yang nangis suruh pergi dulu. Kalau mau nangis nanti di luar aja dulu. Ditegukkan hatinya. Semua ini dikatakan jangan mati kecuali pada agama Allah. Terus sampai tepat akhirnya beliau meninggalkan dunia. Maka baru selesai tugas kita takzim kepada orang yang kita cintai sampai dia menutup mata. Makanya orang kalau sudah di ICU pak, kalau sudah kemungkinannya kecil banget. Kalau kemungkinannya sudah kecil banget, lebih baik dibawa pulang. Kalau memang dokter mengantarkan kemungkinannya kecil, sudah dibawa pulang. Yang bisa menjadikan dia panjang umur dan pendek umur bukan alat yang dipasang pada tubuhnya. Jadi jangan pernah beranggapan kalau kita nanti ngambil dia dari ruang ICU, terus kemudian meninggal. Kemudian kita berkata, coba kalau alat itu masih dipasang. Jangan gitu, itu syirik gitu. Karena yang menjadikan umurnya panjang dan pendek itu Allah pak, bukan alat pak. Hari ini kan banyak masyarakat yang menganggap alat-alat itulah yang memanjangkan umurnya. Tidak lah, alat tidak bisa memanjangkan umur satu detik pun tidak bisa. Dan biasanya setan itu akan datang supaya kita mengatakan andai kata, kalau ada orang yang sudah meninggal ketika kita sedang sedih. Coba kalau saya bawa ke rumah sakit sana. Coba kalau saya bawa ke dokter sana. Coba kalau saya bawa ke terapi sana. Itu perkataan syaitan. Dan Rasulullah sudah mengatakan, jangan suka mengatakan andai. Karena andai itu akan membuka pintunya syaitan untuk menggoda hati kita. Kalau sudah ICU, sudah berat gitu. Sudah pak, kalau sudah berat di ICU, Wipek dikondisikan, keluarga dikondisikan. Kemudian dicarikan kamar yang biasa aja. Kemudian kita talqin. Supaya kalimat itulah yang dia dengarkan. Bukan syaitan yang dia dengarkan. Dan kalimat Allah yang dia dengarkan sebelum dia meninggal dunia. Karena kita bertarung habis-habisan ketika orang itu akan meninggal dunia. Untuk mempertahankan keyakinan yang ingin kita tanamkan kepada orang yang kita cintai. Supaya dia tidak condong kepada kesesatan setelah ditiupkan oleh syaitan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami kewasannya Imam Al-Qurtobi menyampaikan Adanya syaitan ketika kita akan meninggal dunia. Kemudian Imam Al-Qurtobi menyampaikan Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu begitu berat. Ketika ada sesuatu yang menyebabkan orang itu akhirnya terjebak kepada su'ul khatimah. Macam-macam yang disampaikan oleh beliau itu sesungguhnya perbuatan syirik menyebabkan orang su'ul khatimah. Menyebabkan melakukan sesuatu yang tidak disunahkan Rasulullah bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam perbuatan su'ul khatimah. Dosa yang dibiasakan itu akan menjadi penyebab su'ul khatimah. Berkumpulnya pada tempat yang buruk itu juga menjadi penyebab orang su'ul khatimah. Dan syaitan akan mendatangi manusia ketika manusia akan meninggal dunia. Itulah yang kemudian kita dapatkan dalam pelajaran kehadiran syaitan saat kita akan meninggal dunia. Kemudian kita pelajari. Kita buka halaman ke-87. Kita mempelajari halaman ke-87 su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu tidak akan pernah ada kecuali ada kematian. Dinamakan khatimah. Khatimah itu penutup. Penutup itu kematian. Dan penutup itu ada khusnum khatimah. Ada su'ul khatimah. Ketika kita bicara tentang khusnum khatimah dan su'ul khatimah. Maka sesungguhnya dalilnya banyak. Khusnum khatimah ada dalilnya. Su'ul khatimah ada dalilnya. Dan apa penyebabnya? Kapan seseorang dikatakan su'ul khatimah? Kapan seseorang itu khusnum khatimah? Dan apa kisah-kisah yang terjadi di antara para nabi yang khusnum khatimah? Dan kisah-kisah pada umatnya nabi yang su'ul khatimah? Nah itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Sudah dititit ini tanda khusnum khatimah. Sudah mau ada. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Saya tidak melanjutkan habis shisha. Habis shisha itu pak sunahnya ketemu keluarga. Dengerin unak-unaknya istri. Saya tidak mau ngambil sunahnya itu dari papa. Dan jangan ngambil sunah itu dari saya. Jadi mari kita pulang. Dengarkan unak-unak istri kita. Karena nabi itu kalau habis shisha pulang. Didengerin itu kisah-kisah istrinya itu. Walaupun kadang-kadang kisahnya tidak penting. Tidak apa-apa. Denggerin saja. Melegakan hatinya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada insyaAllah. Karena sudah adan. Ini yang dapat saya sampaikan. Bulan depan kita akan membahas su'ul khatimah itu kayak apa. Barakallafikum subhanakallahumma wabihamdika. Shadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubulek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.